Intro Shalom selamat pergantian hari Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini berjudul Tidurlah dengan tenang Berapa banyak dari kita yang mengalami insomnia? Banyak sekali orang yang sulit untuk tertidur Faktor sulitnya orang untuk tertidur ada berbagai macam Salah satunya adalah faktor pikiran Pikiran yang tidak tenang, stres, memikirkan bagaimana besok Penuh kekhawatiran dan akhirnya tidak bisa tidur atau susah sekali untuk tertidur Jadi apa resepnya? Satu resep yang Alkitab berikan kepada kita adalah Di dalam Matius 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Apa maksud dari ayat tersebut? Agar kita bisa tidur nyenyak, maka janganlah khawatir akan hari esok Gantinya khawatir lebih baik kita mengucap syukur sambil menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Ingatlah bahwa kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Alkitab pun menasihatkan kita di dalam Masmur 37 ayat yang kelima Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Jadi jangan lupa tersenyum dan tetap mengucap syukur Serta menyerahkan segala beban kita ke tangan Tuhan Demikianlah renungan yang dapat kita renungkan Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton